Halo semuanya kembali lagi di channel Kono Exacore hari ini tidak cukup baik guys atau it's good enough huh hari ini saya benar-benar kesel sama YouTube guys sebenarnya saya sudah upload video ini tadi pagi dan entah kenapa YouTube men-take down video ini guys tanpa mungkin saya salah tulis judul kali ya saya tulis judul kalau nggak salah keyboard iPhone pun bisa dipasang untuk Android judulnya kayak gitu aja guys tapi kata YouTube nggak boleh pokoknya enggak boleh video ini harus dihapus kena community guild parah bener YouTube Oke sesuai judul video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengubah tampilan keyboard Android kalian jadi seperti full keyboard iOS atau iPhone bentar guys ini kayaknya cerah banget sampai enggak bisa kelihatin nah nah udah bisa kelihatin disini saya akan memberikan contoh keyboard iPhone itu kayak gimana sih guys kalau saja kita coba misalkan coba buka Twitter aja ini adalah contoh penampakan keyboard iOS atau keyboard iPhone yang putih atau yang like ya guys untuk emotnya pun sudah kayak gini Hai untuk keyboard yang saya berikan kepada kalian juga seperti ini guys pokoknya full video ini tidak klik bad Hai ini kan tipe yang putih atau like kalian juga bisa pakai mode gelap atau mode malam Hai Nah kalau keyboard kalian kalian pakai mode malam atau dark mode maka tampilannya kayak gini guys keren kan Hai aplikasi keyboard yang saya berikan kepada kalian bisa dua-duanya bisa itu mode like dan tentu saja dark mode Oke cukup penasaran bukan Oke tanpa wasa-wasa lagi langsung aja kita ke tutorialnya Bagaimana sih cara mengubah tampilan keyboard Android kalian biar seperti keyboardnya iPhone terbaru let's go guys Oke geng selangkah apa aja yang perlu kalian lakukan untuk menginstall atau memasang aplikasi keyboard ini pertama-tama kalian disini hanya memerlukan aplikasi yang bernama file file manager disini saya menggunakan file manager yang bernama ZR cheaper kalian juga bisa menggunakan aplikasi ZR cheaper ini karena aplikasi ini kalian bisa download secara gratis di Google Playstore Hai nah disini saya juga ada kabar baik buat kalian karena di akhir video saya akan memberikan kalian bonus aplikasi premium atau aplikasi yang sudah Pro atau full version yaitu aplikasi Alec motion buat kalian yang tidak tahu aplikasi Alec motion itu apa aplikasi Alec motion itu adalah aplikasi untuk editing video biasanya aplikasi ini digunakan untuk mengedit video jeda gitu yang banyak saya lihat-lihat di tiktok untuk prepare kek mobile Legends kek dan lain-lain bisa juga untuk buat transisi bagus kok aplikasinya Nah kita lanjut ke pemasangan keyboardnya disini saya akan menunjukkan keyboard saya sebelum menggunakan aplikasi keyboard ini guys tampilannya masih polos seperti keyboard Android pada umumnya dan emoticon nya pun masih seperti Android pada umumnya nah bagaimana cara mengubah keyboard saya menjadi seperti iOS atau iPhone Oke ikuti aja langkah-langkah berikut ini cek this out pertama kalian download aplikasi yang sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi video di bawah jika sudah kalian download kalian cari mana tempat kalian download aplikasi itu atau kalian taruh aplikasi itu biasanya kalian taruh di folder download karena saya taruh di folder konok ganteng jadi aplikasinya itu disini guys pertama-tama kita akan install atau pasang aplikasi keyboardnya keyboardnya ini bernama konok keyboard.zip Oke langsung aja kita extract aplikasinya kita pencet sekali kita pilih extract here atau bahasa Indonesia nya extract disini untuk di sini ada folder atau aplikasi yang yang bernama iPhone keyboard for Android.apk kita langsung aja pasang atau install aplikasi keyboardnya nah jika aplikasi keyboardnya sudah kalian pasang atau kalian sudah install langsung saja kita buka aplikasi keyboardnya di sini kalian checklist atau centang saja enable in setting otomatis kalian akan dibawa ke pengaturan atau setting di sini kalian izinkan atau checklist yang iOS 14 keyboard English US ini jika ada attention atau pemberitahuan penting kalian pilih saja oke kita pilih oke lagi kembali lagi di sini kita pilih sweet input method dari j keyboard kita pilih ke English US iOS 14 keyboard lagi selesai deh di sini kita tinggal pencet finish it dan di sini kita tinggal pilih warna keyboard buat kesukaan kita jika kalian suka yang bukti kalian bisa pilih abc yang paling atas jika kalian suka yang hitam kalian pilih nomor 2 karena saya suka yang mode gelap saya pilih yang tak aja langsung aja kita kembali dan saya akan cek keyboardnya apakah sudah seperti iOS atau iPhone saya buka pesan dan bam keyboardnya sudah seperti iOS atau iPhone guys coba kita lihat emot atau emoji nya dan emoji nya sudah seperti iOS juga atau seperti iPhone juga guys nah di keyboard saya sebelumnya kan banyak dari kalian yang protes bangkok keyboardnya terlalu besar atau terlalu panjang ke atas saya juga mengalami sebenarnya guys karena di video kali ini keyboardnya sudah saya benerin atau pik jadi tidak akan kebesaran lagi di layar HP kalian cukup mantap bukan oke buat kalian yang belum coba atau masih penasaran buruan coba guys dan kita langsung menuju ke aplikasi bonusnya saja di sini saya memberikan aplikasi bonus yang pertama aligmotionpulversion.zip kita buka aplikasinya kita extract terlebih dahulu passwordnya itu adalah oke itu ya guys pokoknya kasar banget saya tidak akan sebutkan jika sudah kita pencet saja oke dan BAM kalian langsung bisa mendapatkan aplikasi aligmotion yang sudah full version dan tentu saja sudah terbaru terupdate di Google Playstore versinya ini 3.6.1 jika kalian tidak percaya kalian pergi ke Playstore kalian cari aplikasi aligmotion dan kalian lihat versinya kita scroll klik ke bawah dan kita lihat versinya BAM 3.6.1 sama bukan oke jadi mungkin segini aja untuk video kali ini saya tidak mau panjang lebar karena hari ini cukup saya cukup kesel banget sama YouTube guys saya jadi edit dua kali video padahal tadi pagi video saya sudah jadi padahal saya tadi pagi sudah upload video dan disini kalian sudah bisa lihat disini sudah hampir jam 12 malam guys oke terima kasih sudah menonton video ini buat kalian semua pokoknya the best dan sampai jumpa di next video goodbye sub indo by broth3rmax